Nah lor itu itu ya itu yang atas tuh parabola itu saya gunakan untuk menonton sejaran-sejaran TV luar negeri ya lor ya yang dibawah itu antena TV digital merk Intra Nah itu nanti saya rencana mau sabat dengan dengan antena itu ya lor ya itu antena luar khusus kita pasang dulu ya lor ya pagi lor kita jumpa lagi di studio satu purnama channel ya lor ya kita bahas lagi mengenai TV digital ya lor ya di tahun ini kita tahun ini sesuai perundang-undangan pemerintah bidang telekomunikasi ya di komiko di dalam Omnigus lo ya lor ya di dalam undang-undang cipta kerja itu ada menyebutkan migrasi TV analog ke TV digital tentu saja eh pemerintah tidak langsung semenang-menang langsung mengganti analog ke digital pemerintah masih memberi kesempatan daerah-daerah untuk bermigrasi secara bertahap ya lor ya dan pemerintah akan menyiap-niapkan sistemnya peralatannya agar bisa menunjang migrasi sistem analog ke digital nah begini lor dari undang-undang tersebut ada syaratnya lor ada batas waktunya yaitu sejak pemerintah itu bapak presiden menandatangani undang-undang di bidang pertelevisian di undang-undang cipta kerja itu ya lor ya sejak itu dua tahun harus diselesaikan secara bertahap dari Jawa Tengah ya dari Purwokerto dari daerah seluruh Jawa Tengah itu secara bertahap untuk akan bermigrasi ke digital dan di layar Solo sendiri Solo dan sekitarnya nanti akan dimulai di bulan Agustus tahun ini ya lor ya jadi eh kita punya kesempatan berapa bulan ini untuk menyiapkan eh at-at untuk bermigrasi dari TV analog ke TV digital alatnya apa saja lor kalau sudah punya TV digital tapi tidak semua TV digital bisa lor hati-hati ya lor kalau membeli ya tanyakan penjualnya tanyakan ke salesnya ya lor ya tidak semua TV digital bisa menerima seharian TV digital di Indonesia jadi tanyakan dulu ya lor ya nanti kalau beli sambil rumah dipasang tidak bisa Allah nanti jadi masalah tanyakan dulu penjualnya kalau ya ada TV digital tapi dah harus pakai ini stokbok ini nah kan repot lor Hai padahal TVnya sudah digital nah begini lor Hai ada yang kemarin tanya eh Pak di analog TV analog dan TV digital tuh perbedaannya apa toh atau pertanyaan itu dari sistem panelnya rangkaiannya saja berbeda jauh ya lor ya TV analog itu 30% masih menggunakan transistor untuk mendukung sistem di televisinya itu yaitu ya Nah selebihnya memakai IC integrated circuit nah kalau di TV digital sekarang sudah tidak memakai sistem itu TV digital cuma sudah yang mikro ya sudah memakai IC micro IC yang lebih kecil lagi lebih terpadu lagi ya lor ya jadi perbedaannya dari televisinya seperti itu lu itu ada mas TV saya belum digital tapi semuanya aslinya sangat kecil-kecil sekali bener-kecil tapi ada benda lain yang lebih kecil lagi yang bernama transistor Hai nah namanya apa yang mau fat apa-apa itu saya lupa namanya orang-orang itu sudah tahu itu Nah kalau TV digital lain lagi TV lain sudah sudah tersistem ya Hai mikro IC nya sudah tersistem semua sudah dalam satu blok-blok-blok ya Nah di samping panel panel-panel elektronikanya juga Hai ada di sistem frekuensinya ya lor ya jadi di sistem frekuensinya analog dan digital itu tidak jauh berbeda ya lor ya dulu di tahun 2008 pernah ada stasiun TV yang yang sudah memakai digital Hai nah dia bisa diterima di TV analog harus pakai decoder semacam ini decodernya Hai nah tetap saja kan sama pakai harus pakai decoder nah di tahun 2008 tapi entah kenapa saya tidak tahu masalahnya saya tidak tahu masalahnya lor tiba-tiba salam TV itu sudah FTA ya free to air jadi tidak menggunakan decoder lagi dia sudah bisa disikmati oleh rakyat umum Nah sekarang di tahun-tahun ini digital itu dibangkitkan lagi kualitasnya bagaimana TV digital TV digital itu kuatannya lebih baik gambar lebih jernih Hai suara lebih jernih Hai ada sistem file datanya juga jadi nanti mungkin ada teks terjemahan ada pengalian bahasa ada macam-macam lah tapi dulu juga sebenarnya ada ya celetek billing will itu nah sekarang lebih dibuat lebih canggih lagi ya lor ya Hai jadi perbedaannya di sistemnya gitu di frekuensinya televisi itu menggunakan sistem ground wave bukan skyweb biar atau Star wave bukan frekuensi televisi itu modulasinya menggunakan ground wave jadi frekuensinya tuh di atas permukaan tanah lor ya jadi modulasinya itu antara 6 meter sampai 8 meter lebar modulasinya di dalam melebar pita modulasi itu kalau di digital Hai satu panel itu bisa memancarkan channel-channel TV yang banyak Hai satu channel tanpa ada batas celah kalau di analog di analog itu sendiri-sendiri lor frekuensinya bergabung sama ground wave tapi sendiri-sendiri dan batasannya itu antara stasiun TV yang satu dengan stasiun TV yang lain itu harus ada batasan batasan modulasi frekuensi karir ya lor ya nggak ada batasan nanti terjadi tumpuk-tumpuk akhirnya gambarnya tidak bagus Nah kalau di sistem digital itu modulasinya satu modulasinya satu modulasi frekuensi karirnya satu bisa dimuati frekuensi channel-channel TV yang banyak tanpa ada batasnya tanpa ada celah pembatas diantara frekuensi frekuensi tersebut Hai di samping itu eh stasiun TV tidak perlu memiliki pemancar sendiri tidak memperoleh memiliki antena pemancar sendiri antena pemancarnya sudah ada demo Hai adulur kalau mau kalau deng aplikasi eh signal TV digital itu ada tulisannya muk muktu apa tuh ada pertanyaanmu kok kok bingung saya begitu apa nah begitu multiplexing multiplexing itu adalah seperti kalau dihukum apa gitu Omnibus Low Omnibus Low jadi itu satu sistem digunakan untuk bareng-bareng itu modulasi frekuensi karir digunakan bersama frekuensi yang lainnya jadi frekuensi kita tuh bisa frekuensi gambar audio file data semuanya ada di situ dipancarkan secara serentak bersamaan itu muk multiplexing ya itu orang-orang elektronika tahu itu apa sudah dipelajari sejak dulu ya Nah sekarang untuk menuju ke situ tuh alat apa saja kita butuhkan seperti di video saya yang dulu kalau tv-nya belum digital masih tv tabung atau tv red atau tv cpr itu memakai set top box harganya pun murah sudah dijual di pasar sejaran yang resmi yang sudah disahkan oleh kominfo ya Luria Halo Dulur ndak kuat beli Kementerian kominfo sudah memberikan secara gratis caranya bagaimana Dulur cari sendiri di Google ya Luria syaratnya hanya satu orang itu penerima bantuan sosial dari pemerintah pertama itu kedua memiliki tv non-digital ya minimal tv tabung nanti dapat gratis set top box itu nanti di cari sendiri ya Luria cara mendapatkan bantuan itu Hai nah yang kedua bang antena UHF Dulur Dulur bebas memakai antena UHF apa-apa pun bisa itu dbidb nya tuh antena yang sudah dipakai dulu itu masih sama di biasanya ya setengah lambda kali berapa itu masih sama dengan yang digunakan oleh pemancar prevensi TV digital kalau Dulur ragu dulu bisa beli antena intrah ini antena dalam bisa antena luar nah ini saja tanah ke Luria kalau Dulur Dulur rumahnya di kota itu pakai antena ini sudah cukup sudah bisa tapi kalau Dulur Dulur jauh 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 dari kota atau di pedesaan atau di pelosok yang disitu frekuensi TV nya jelek atau lemah jelek atau lemah ya Luria bukan berarti prepensinya tidak ada jelek atau lemah Dulur memakai antena semacam ini semacam ini ya semakin banyak reflektornya daya pantulnya semakin bagus ya Luria ini reflektor ya kalau reflektor untuk memantulkan penangkapan dari jari-jari ini ke Hai difenden ini ya Luria Nah tulur-tulur kalau dengan jumlah reflektor Hai dengan jumlah reflektor sedikit ini masih belum bagus beli antena yang reflektornya banyak Hai pemantulannya juga biar lebih banyak nanti hasilnya akan bertambah lebih bagus kurang bagus lagi Dulur Dulur antena ditambahi dengan bolster penguat sudah dijual di pasaran ya udah banyak yang jual sejak sudah dulu ada Halo Halo ya nanti kita coba ya saya sudah pakai antena yang intra ini saya sudah pakai Hai cuma dapat 18 stasiun nanti kita coba pakai antena ini kita dapat berapa stasiun dan kualitas gambarnya berubah apa lebih bagus apa lebih jelek kita lihat nanti Luria pakai antena yang ini posisi saya ini jauh dari di kota ya di Kabupaten Karanganyar ya darahnya berbukit-bukit nah darah saya itu berbukit-bukit kalau Karanganyar yang lain tidak berbukit-bukit mungkin lebih bagus nah lho sekarang kita siapkan dulu ya Luria nanti kita pasang saya beritahu kan cara programnya penjelasannya di pencarian itu ya Luria caranya seperti ini lho Dulur lupa saya Dulur kalau cari antena digital Dulur harus cari yang ada jack famel-famel ini ya Luria cek tipe F ini ya harus pakai yang ini ini kuat soalnya bisa dilepas hidrat bisa bisa dipasang lagi terus menggunakan jack ini ya Luria Hai ini Hai ini jack tipe F ya Hai cek tipe F nanti kopitanya ada ringnya Hai ading semacam ini untuk memperkuat ngikat kabel di groundingnya ini ya Luria caranya gini lho Hai ini kabel antena kita kupas dulu seperti ini ya Luria Hai kita kupas dulu sedikit tembaganya dikeluarkan kira-kira ya satu senti Hai ujung grounding yang bersap-sap ini kita masukkan tapi sebelumnya ringnya kita masukkan dulu ya lho untuk mengikat ini kita masukkan seperti ini ya terus Hai terus Hai ringnya kita naikkan ini ring ini harinya kita naikkan untuk mengikat ini ya Luria dengan menggunakan tang kita jepit hai 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 biar lebih kuat Hai begini ya Luria nah ini nanti masuk ke sini terus diputar saat ini nge-drug nah seperti lho ya Hai seperti ini nanti ini kita coba dulu tanpa poster bolster bagus apa tidak hasilnya ya nanti kalau tidak bagus kita coba pakai bolster saya punya bolster ini saya merakit sendiri ya Luria bosternya lho abel udah bisa merakit sendiri belur bisa beli yang sudah jadi ya ini memang belum saya coba lho dan saya coba dulu ya Luria ini ya Luria ini bolster ini saya merakit sendiri tadi saya merakit sendiri tadi Oke lho kita pasang dulu ya kita ke depan rumah kita pasang dulu iniLove ya musik ini